Nah hari ini saya kedatangan Mega Pro Primus ya Ini keluarnya suara mesinnya itu kasar banget Kelotok-kelotok ya Jadi suaranya cenderung di bagian kiri ini Nah ini terjadi karena suara dari rantai ketengnya Suara rantai keteng klak-klak-klak seperti itu Bisa juga suara dari setelan kampratnya Jadi kemungkinan ada dua penyebab itu yang menyebabkan bunyi ini ya Kotok-lotok seperti ini Oke langsung aja yuk kita cek ya Dan kita bongkar mesinnya Baik pertama kita tap dulu ya olinya Selanjutnya kita lepas Persenelengnya Lalu kita lepas juga tutup kiri bagian depan ini ya Kita lepas dudukannya Disini kita buka dulu tutup magnetnya Menggunakan hopeng main Di atasnya juga Lalu kita topkan dulu ya Perhatikan di tanda T Magnet Pas ya garis Ada tulisan atau rupte Lalu kita lepas dulu pelindung kabel ini Dan kita lepas soket kabelnya Ini dibawah ini kabel netral Kita lepas juga Selanjutnya kita lepas Tutup bitimingnya Menggunakan kunci 8 Dan kita buka tutupnya Nah disini kita pasin top Atau tanda garis Di magnet Pas garis Dan tanda atau rupte Lalu kita kendorin dulu Kedua botnya Lanjut kita lepas Dudukan Dynamo starternya ya Di sebelah kanan Dan kita geser ke sana Dynamonya Karena ini menghalangin Saat membuka setelan kamprat nanti Kita buka dulu Tutup kampratnya Atau setelan kampratnya Menggunakan Nopeeng ketok ini ya Plus Kita cek ya Untuk setelan kampratnya Kita putar kanan Lepas Masih kuat nontoknya ya Berarti untuk setelan kamprat Ini tidak masalah Ini masalahnya Di rantai gateng Yang sudah mulur ya Kita lepas Setelan kampratnya Menggunakan kunci L5 Baik setelah kita Bungkar ya Setelan kampratnya Ini kita cek sekalian Karena sudah kita cek Di sana tadi Masih bagus Tonjokannya masih kuat ya Saat kita putar kanan Seperti ini Lepas Masih normal Untuk setelan kampratnya Berarti benar ya Masalahnya itu Di rantai gatengnya Oke langsung Kita bongkar lagi ya Baik kita buka Bak magnetnya Menggunakan kunci 8 Bisa menggunakan impact Atau bisa juga Menggunakan kunci T Lepas baut-bautnya Dan kita Lepas bak magnetnya Lalu kita lepas ya Baut magnetnya Menggunakan kunci 14 Untuk membuka magnet ini Menggunakan tracker Nomor 7 ya Untuk Megapro Primus Kita pasang trackernya Oke kita buka magnetnya Sudah terlepas ya Magnetnya Selanjutnya kita lepas ring Selanjutnya kita lepas Pelindung rantai gatengnya ya Plat seperti ini Kita lepas juga Baut gigi sentriknya Dan kita buka gigi sentriknya ya Lalu kita lepas Rantai gatengnya Nah seperti ini ya Ini udah mulur Maka kita ganti yang baru Untuk Megapro Primus Kodenya KEH ya Originalnya Untuk harganya Kisaran 100 lebih dikit Baik langsung kita pasang ya Kita masukin aja Dari atas Kita pasin dulu Di gigi Bagian bawahnya Selanjutnya kita pasang Pelindung rantai gatengnya Kita kencangkan ya Menggunakan kunci 10 Lalu kita pasang dulu Ringnya ya Dan kita pasang juga Magnetnya Baik selanjutnya kita pasin dulu topnya Di sini ada segitiga ya Terus ada tanda T sama garis lurus Jejar Kita pasang dulu gigi Timingnya ya Lalu kita pasang rantai gatengnya Kita pasin dia ke topnya Oke setelah pas ya Perhatikan di garisnya lurus Jejar Sama bibir head Di sini juga pas Tanda segitiga gateng mati ya Selanjutnya kita pasang Kedua bautnya Selanjutnya kita pasang dulu Juga baut yang di magnet ini ya Selanjutnya kita pasang setelan kamperatnya Kita putar dulu Sampai kanan mentok Biar ngancing ya Lalu kita pasang Kita pasin dulu ya Kita pasang kedua bautnya Selanjutnya kita kencangkan ya Menggunakan kunci L5 Oke kita putar kiri Biar noncok setelan kamperatnya Sudah kencang ya Kita pasang tutup setelan kamperatnya Dan kita kencangkan menggunakan Obeng ketok ya Atau mata ketok Selanjutnya kita kencangkan juga Di baut magnet ini Menggunakan kunci 14 Untuk yang atas Di gigi sentrik ini Menggunakan kunci 10 Walaupun sudah kencang Ini harus dicek ya Baut-baut mesin seperti ini Bukan tidak lupa Nanti saat memasangkan Karena kalau lupa Tidak kencang Efeknya bahaya ya Kita pasangin lagi di topnya Kita putar Nah disini pas tanda T Ada segitiga Di atas lurus ya Sama bibir Atau garis head Di bagian atas itu Selanjutnya kita pasang Gigi penghantar starternya Lalu untuk packing Ini tidak saya ganti ya Karena packing kertasnya Masih utuh Kita pasang saja Tidak akan bocor ya Kalau packing kertas seperti ini Oke kita pasang kembali Baut-bautnya Dan kita Kencangkan kembali Untuk proses Pengencangan mesin ya Menyelang Dikit-dikit Jangan langsung kencang ya Harus seimbang Kita ulangin Menggunakan kunci T Untuk menggunakan impact Cuma untuk Mempercepat Ke pekerjaan saja ya Selanjutnya kita Pasin dulu topnya Pas tanda T ya Kelihatan ada garis Dan campingnya ada Wurup T Selanjutnya di atas Garisnya lurus ya Sejajar Oke setelah pas top Kita pasang penutupnya Selanjutnya kita pasang Kedua bautnya Kita pasang kembali ya Tutup magnetnya Atas sama Di samping ini Dan kita Kencangkan kembali Menggunakan Rubeng Main ya Oke selesai Selanjutnya kita pasang Dinamo starternya Untuk bautnya Dari sebelah kanan Sana ya Menggunakan kunci 10 Kita pasang kembali Socketnya Atau Kabel-kabelnya Lalu kita pasang Ke baut pengaman Kabelnya ya Ada pelatnya juga Selanjutnya disini Ada kabel Lampu netral ya Kita pasang juga Dan kita pasang Kembali penutupnya Lalu kita pasang Kedua bautnya Dan kita Kencangkan ya Menggunakan kunci T8 Baik selesai ya Selanjutnya langsung Kita coba Nyalakan Nah suaranya Langsung halus ya Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya